Masya Allah, inilah wanita yang bikin para ulama dan gubernur Anies menangis di balai kota DKI. Wanita ini terlihat sangat sederhana, bersahaja, tetapi karyanya luar biasa. Dia bahkan bisa membuat para ulama, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari timur tengah, dan juga gubernur DKI Jakarta Anies Baswadan menangis. Usianya baru 22 tahun, tetapi dia telah meraih prestasi tingkat internasional, dan tentu saja prestasi di tingkat nasional. Ya, dia adalah Rifdah Farmidah. Gadis kelahiran Sumedang, Jawa Barat, ini baru saja meraih juara Ibu Sabah Kahif Zilkuran sedunia di Jordania. Dia satu-satunya peserta dari negara non-timur tengah yang bisa meraih posisi puncak tersebut. Kamis, 29 Maret 2018, malam, ia diterima gubernur DKI Jakarta Anies Baswadan di Balai Rum Pemprov DKI Jakarta. Ia menjadi tamu khusus dalam acara Selaturahmi Ulama. Rifdah datang bersama ibundanya dan pembimbingnya, H.J. Mutmainah, desain di Institut Ilmu Al-Quran. Cerita tentang tangis para ulama dan hadirin dalam acara itu disampaikan gubernur Anies. Melalui akun media sosialnya, Anies bercerita panjang tentang siapa itu Rifdah, pretasi yang diraih, kesyahduan suaranya, serta tangis hadirin begitu mendengarkan dia melantunkan ayat-ayat suci. Dalam acara itu, Rifdah membacakan penggalan ayat suci Al-Quran, dari surah Al-Hash ayat 18-24. Di ruang depan balai kota yang usia bangunannya dua abad, di ruang yang tak biasa jadi tempat dilantunkannya Al-Quran, puluhan ulama, Habib, Ustaz dan Ustazah Hening, Haru dan Husuk menyimak lantunan ayat dari suara yang bening. Sebagian kita yang hadir mulai terlihat mengusap butiran air dari matanya, tulis Anies di akun Facebook dan Instagramnya. Dia mengatakan, pada kesempatan itu se-Ikshali Talhamawudi, tamu kehormatan pada acara itu yang juga seorang ulama dari Mekah, angkat bicara. Perkenankan saya sampaikan hadiah kepada Rifdah. Kami akan sepenuhnya fasilitasi Rifdah bersama kedua orang tuanya, juga ibu dosen pembimbing Rifdah beserta suaminya, untuk diberangkatkan ibadah haji, tulis Anies. Menurut Anies, seng ulama itu mengatakan, saya akan tunggu dan sambut di Mekah, di mana Rifdah dan rombongan akan menjadi tamu Allah, dan tamu kehormatan di mati saya, puluhan hadirin sontak bertakbir dan tahmid. Ruangan bergema, hati tergerak, meti membasah. Anies menulis, belum selesai, se-Ikshali telanjutkan, saya punya dua anak perempuan ik juga Hafizah dan sudah lancar tilawah Quran dalam berbagai kiraat. Kini saya punya tiga anak perempuan, Rifdah saya angkat menjadi anak perempuan saya yang ketiga. Inilah status Anies di akun Instagramnya. At Anies Baswadan, namanya Rifdah Farnidah, usianya 22. Ia masih belia dan ia bawa nama Indonesia Cemerlang di panggung dunia. Rifdah baru kembali dari Jordania ikuti Musabakahif Zilkuran sedunia dan meraih juara I.I. Hanya ia juara yang bukan berasal dari negara timur tengah. Ya, Rifdah adalah seorang Hafizah yang mutkin. Al-Quran 37 ia hapalkan. Tahun lalu ia juara pertama MHQ Nasional mewakili DKI Jakarta, kali ketiganya ia raih juara pertama MHQ Tingkat Nasional. Semalam Rifdah kami undang ikut hadir dalam acara Silaturahmi Ulama di Balai Kota. Ia datang bersama ibundanya dan pembimbingnya, Haji Mutmainah, desain di Institut Ilmu Al-Quran. Di tengah acara, saya undang Rifdah maju. Di depan ia bacakan penggalan Quran, dari Surah Al-Hashrayat 18-24. Di ruang depan Balai Kota yang usia bangunannya dua abad, di ruang yang tak biasa jadi tempat dilantunkannya Al-Quran, puluhan ulama, habib, ustaz dan ustazah hening, haru dan khusuk menyimak lantunan ayat dari suara yang bening. Sebagian kita yang hadir mulai terlihat mengusap butiran air dari matanya. Sesudah Rifdah selesai lantunkan penggalan Quran itu, Se-Ikshalid Al-Hamawudi, tamu kehormatan kita malam itu, seorang ulama dari Mekah, angkat bicara. Se-Ikshalid sampaikan kekaguman dan apresiasi kepada Rifdah. Lalu beliau umumkan, perkenankan saya sampaikan hadiah kepada Rifdah. Kami akan sepenuhnya fasilitasi Rifdah bersama kedua orang tuanya, juga ibu dosen pembimbing Rifdah beserta suaminya, untuk... Kami akan sepenuhnya fasilitasi Terima kasih.